Terima kasih Pak Mangi Hud Sinaga. Masih ada lagi yang dikenakan, Pak Adang, ini yang mulia. Jadi Pak, kalau di MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, panggilannya yang mulia. Yang mulia Pak Adang Darajatun. Baik, terima kasih pimpinan dan menyingkat waktu kepada seluruh yang hadir pada ruangan ini. Saya mencermati seluruh masukan-masukan yang disampaikan anggota maupun penjelasan dari Kapolda. Saya hanya ambil esensinya saja. Saya ingin kepada Polda Sulawesi Tengah, hari ini saya memberikan apresiasi ya tentang kasus yang sudah terbongkar itu. Tapi kalau dibandingkan dengan pertemuan pada Zoom yang lalu, ada suatu proses yang sangat jauh berbeda gitu ya. Apa artinya yang ingin kami sampaikan? Untuk masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang akan datang, baik kepada Polda Sulawesi Tengah dan juga saya titip pada kesempatan ini, kepada Polda-Polda lainnya. Jadi proses itu betul-betul didalami. Tadi teman-teman banyak menyampaikan apa latar belakang, pelaporan dan sebagainya. Dan kalau kita mendengarkan Zoom yang lalu, malah sempat ada anggota Polda yang ditegur oleh anggota Komisi Tiga, karena sikapnya yang kurang mencerminkan keseriusan di dalam memproses kasus ini. Nah ternyata setelah dilakukan suatu proses ulang, kotopsi dan sebagainya, kasus ini terbuka dengan jelas. Sehingga malah terbukti pelakunya adalah anggota Polri sendiri, sebagai anggota di bidang tahanan. Jadi titipan saya, esensi dari titipan saya, untuk Kapolda Sulawesi Tengah dan juga mungkin didengar oleh Polda-Polda lain, ini suatu pengalaman untuk Polri bahwa yang akan datang itu betul-betul sejak awal laporan polisi sampai proses lidik-sidik itu betul-betul diawasi. Lebih-lebih sekarang sudah ada propam, terima kasih kepada propam yang telah mendalami kasus ini, sehingga kasus ini bisa terbongkar siapa dan pelakunya yang sebenarnya siapa. Terima kasih. Jadi sekali lagi itu, dan kedua untuk NTT sama juga dengan orang yang lain, lebih-lebih tadi Pak Beni menyampaikan sebagai orang yang sudah lama di sana, bahwa Ibda Rodisoik adalah yang juga memberikan suatu kegiatan-kegiatan, kasus-kasus yang memang menjadi perhatian masyarakat. Saya tidak berpihak, tapi yang penting bahwa Polda lebih bisa mendalami kembali apakah hukuman yang diberikan itu sudah pantas dengan apa yang dilakukan oleh Ibda Rodisoik. Jadi mungkin lebih kepada masalah yang berhubungan dengan keadilan terhadap penegakan hukum itu sendiri. Dan terakhir, terima kasih pimpinan Komisi Tiga, kita ditegaskan berpihak kepada rakyat, oleh karena itu pertemuan RDP seperti ini sangat penting sekali, karena terus terang banyak sekali, terus terang sekali, banyak sekali masyarakat yang menginginkan bahwa penegakan hukum di Republik ini untuk lebih baik. Terima kasih, pimpinan.